Video ini disponsori oleh Yatechnostore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia Kalau sebelumnya gue rekomendasiin HP 2 jutaan terlaris di toko online Nah sekarang lanjut ke harga 3 jutaan guys Dengan harga jual segitu, emang banyak banget tuh HP terbaru yang punya desain keren dan speknya yang mewah Pokoknya kalau mau beli HP Android atau iPhone bergaransi resmi Belinya di toko gue aja, Yatechnostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia Jangan toko lain ya Link tokonya ada di deskripsi tuh Mau tau apa aja pilihan HP-nya berikut 5 HP 3 jutaan yang laris di toko online versi Yatechnostore HP 3 jutaan terlaris dimulai dari Realme 10 nih guys Dengan harga jual 3 jutaan, Realme 10 ini nawarin varian memori babon Dengan RAM 8GB dan internal memori 256GB Nah biar speknya lebih bersaing lagi nih, Realme juga ngasih fitur penambah RAM 8GB Sama kemampuan Ultra Boom Speaker 200% Mantul kan? Masih ngebahas jeroannya nih guys, HP dengan chipset Helio K99 ini juga punya support system yang bagus Yaitu dengan baterai 5000 mAh serta dukungan fast charging 33W Sesasi layar kotak berlayar Super AMOLED 90Hz juga ngebuat HP ini semakin kece Overall, dari segi desain, dapur pacu dan juga fiturnya sih udah lumayan oke Cuma sayangnya Realme rada pelit nih di sektor kamera belakangnya So, balik lagi ke kalian dah ya Kalau suka sama si Realme 10, HP-nya bisa dibeli lewat link pembelian yang ada di deskripsi Kenapa sih orang-orang beli HP itu online? Ya biar murah praktis Wati bang ngeri penipuan bang Ya belinya di Atecno Store makanya emang penipuan gimana sih? Bulu Wati pernah beli HP online pas barangnya sampe Wati bilangnya belum sampe Kan lumayan dapet HP gratis Lu yang nipu itu mah, jangan beli di Atecno Store dah lu PEMBICARA 1 Samsung Galaxy M23 5G Samsung Galaxy M23 5G juga termasuk laris banget di toko online ya guys Termasuk di toko guaduane non liya Technostore Shopee dan juga Tokopedia AC Kalau kebanyakan HP Samsung pake chipset besutan Exynos Galaxy M23 5G ini udah pake chipset gaming Snapdragon 750G 5G besutan Qualcomm Sejumlah game kekinian bisa kalian mainin nantinya Dengan cukup mulus pastinya ya Sebut aja kayak Apex Legends Mobile, COD Mobile dan masih banyak lagi Sebagai HP Samsung yang harganya 3 jutaan Gue cukup kagum nih Sama pembawaan layar 120Hz Fitur RAM Plus 6GB Serta baterai 5000mAh dengan fitur fast charging 25W Sampai-sampai ada juga nih fitur NFC-nya guys Mantul banget deh pokoknya Tapi harap malum aja nih Kalau layarnya masih pake panel TFT LCD doang ya Bukan Super AMOLED, andalannya Samsung Oke, kalau kalian tertarik sama si Galaxy M23 5G HP-nya bisa banget tuh disikat lewat link yang ada di deskripsi Meskipmek Nomor 3 Dirilis pada bulan Februari lalu, Poco X5 5G mendapat respon positif oleh para pecinta gadget ya guys. Dengan harga jual 3 jutaan, Xiaomi ngasih banyak kelebihan pada jagoannya ini nih. Mulai dari layar AMOLED 120Hz, chipset Snapdragon 695 5G, sampai bodi tipis dengan ketebalan 7,9mm doang. Meskipun bodinya termasuk tipis, tapi Xiaomi tetap bersedia ngasih baterai yang lumayan gede guys. Yaitu dengan daya 5000 mAh dan udah ada fast charging 33Wnya juga. Buah sama kualitas layar dan performanya yang ajib, mungkin yang gua kritik dari HP ini terletak pada speakernya yang masih mono. Dan untuk kamera belakangnya juga termasuk standar aja ya guys. Will untuk spek singkat dan harga si Poco X5 5G ada di tayangan berikut. Kalau minat sama HPnya, langsung aja ke toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Terima kasih telah menonton! Sebagai penerus dari seri pendahulunya, si Infinix Zero 5G 2023 ngebawa gebrakan lewat chipset gahar Dimensity 920 5G. Performa HP ini di atas kertas masih lebih tinggi, karena punya skor Antutu mencapai 538 ribuan poin lebih ya guys. Aspek pendukungnya juga mantep banget nih guys, mulai dari layar dengan refresh rate 120Hz, memory 8x256GB, sampai ada fitur NFC-nya juga. Dan dengan bekal baterai berdaya 5000 mAh yang didukung sama fast charging 33W, ngecas baterainya dari kosong ke penuh cuma makan waktu sekitar 1 jam 20 menitan doang. Performa ngebut, ngecasnya juga lumayan cepet nih guys, mantep! Langsung aja, cus ke toko Goya Techno Store, kalau serak sama si Infinix Zero 5G 2023. Sampai jumpa! Selain Galaxy M23 5G tadi, ada lagi nih HP Samsung yang paling laris di harga 3 jutaan guys. HP yang gue maksud adalah Galaxy A23 5G. HP ini diotaki dengan chipset Snapdragon 695 5G. Chipset tersebut tentu punya performa dan efisiensi daya yang jempolan ya guys. Nah, buat mainin game berat kayak Genshin Impact, gameplay-nya berjalan cukup mulus pada settingan low atau medium 60fps. Buat yang demen bikin konten juga bakal puas banget nih, which is kamera belakangnya punya dukungan OIS, biar rekaman videonya anti goyang-goyang. Selebihnya, Galaxy A23 5G juga menggoda lewat layar 120Hz, fitur RAM Plus 6GB, NFC, serta baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 25W. Oke, kalau kalian aksir sama si Galaxy A23 5G, HP nyari-nya dibanyak di toko gue ya, Techno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Well, dari kelima HP 3 jutaan yang gue saring tadi, kalian aksir sama HP di nomor berapa nih guys? Komen di bawah ya. By the way, kalau mau beli HP baru secara online, langsung aja ke toko gue ya, Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Karena cuma di toko gue aja, yang packing-nya super tebal, harganya murah, dan bisa konsultasi sama admin-nya juga. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax